Hai teman-teman aku mau kasih lihat kalian sesuatu sebentar ya aku baru aja habis sholat ninja powder dan sekarang sudah jam nggak kelihatan ya sekarang jam 9 kurang 10 menit aku mau kasih lihat kalian sesuatu tuh dia lihat lagi masukin di ciput sampai cincin tarlin jenjeng box jenjeng bolak dari jenjeng bolak wuuhh smells nice deh boleh eh enak banget di ciput sama chili kos dia pakai pakai cabe juga karena dia tahu aku suka cabe jadi tadi aku buka puasanya sama air putih terus sama satu roti dan kita masih ada watermelon masih ada semangka dan ini nungguin Simon lagi masak mie mie dia tuh enak banget teman-teman jadi sebentar lagi kita buka puasa buka puasanya jam 9 kayaknya nih meskipun sudah dibatalkan tapi belum makan karena aku pengen sholat dulu biar tenang baru nanti kita buka puasa bersama lapar aku kerja kerja 12 jam dia pukul-pukulnya rambut aku dia meskipun mukanya kayak kayak sumo tapi dia baik teman-teman dia masakin buat kita buka puasa aku mau buka bukena dulu sebentar lagi kita buka puasa aku masih punya watermelon punya watermelon punya semangka seger banget kalau buka puasa aku pakai ini alhamdulillah meskipun masih ada cabainya eh masih ada biji-bijinya akhirnya lagi nungguin Simon dia masih masak teman-teman ini muka aku capek banget karena aku baru habis kerja Simon juga baru habis kerja dia lagi nyiapin dia lagi nyiapin makan ngelaki-ngelaki 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 terima kasih banyak aku masih makan watermelon ini salah satu makanan kesukaan aku nya nya selesai lah oh Sparkling 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 Baby I'm awake, darling. You're awake, darling. Huh? You're awake. Yeah, I'm awake. I had to wee wee. And I'm gonna pray. Hmm, and I'm going to eat something to prepare my fasting tomorrow. Is that mixing, darling? Yeah, it's good, darling. Yeah, so... What time is it, darling? 3. Yeah, so I woke up at 3 o'clock. 15. Dan sekarang udah jam 3. Aku bangunnya agak kepagian. Karena kalo misalnya di Indonesia kan kita bangunnya tuh jam 4 gitu ya. Sekarang ini udah jam 3-an. Udah jam 3 subuh. Aku padahal capek banget, temen-temen. Jadi kemarin tuh kerja 12 jam. Dan tidur. Setelah itu, sekarang ini aku mau... Soalnya aku ngomongnya agak beribet. Sekarang ini ya... Aku insya Allah mau sholat tahajud dulu. Baru nanti kita makan sahur ya. Tapi kayaknya aku gak makan terlalu banyak. Karena aku masih kenyang. Karena tadi malam kan Simon udah masak buat buka puasa. Dan aku udah makan banyak banget. Paling roti dan buah gitu aja. Yuk kita sholat tahajud dulu. Sholat tahajud baru kita turun ke bawah. Kita makan ya. Nantuk. Aduh mukanya gak karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah temen-temen. Udah hudu. Dan sekarang kita sholat dulu. Setelah sholat baru kita sahur ya. Kita ketemu lagi nanti pada saat aku udah di dapur. Jadi setelah kita sholat tahajud. Biasanya aku baca surat yasin temen-temen. Biar hati lebih tenang. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT ya. Jadi temen-temen. Alhamdulillah aku udah di dapur sekarang. Apa yang aku share sama kalian. Apa yang aku bagikan sama kalian. Insya Allah. Bukan sesuatu yang ingin aku kayak. Kayak ria atau mau kayak. Sombong tentang ibadah kita. Tidak ada sama sekali temen-temen. Tidak ada. Jadi apa yang aku bagikan sama kalian. Adalah murni kegiatan aku. Dan Simon pada saat bulan puasa. Jadi banyak yang bertanya. Bagaimana sih. Puasa di luar negeri. Jadi seperti ini. Puasanya temen-temen. Nah sekarang ini udah. Alhamdulillah. Tadi udah kita ini. Udah sholat tahajud juga. Udah ngaji juga. Sekarang udah jam 4 subuh. Jadi satu jam. Setelah tadi aku bangun. Nah sekarang aku lagi buat sahur. Tapi sahurnya aku gak makan nasi. Karena. Pertama masih cukup kenyang. Karena tadi malam aku makan banyak banget. Jadi yang kedua juga. Karena aku. Malas masak. Nah sekarang aku mau bikin. Ini aja. Roti. Jadi roti. Aku pakai. Selai coklat. Dan selai kacang. Roti. Terus nanti. Sama buah juga. Aku tuh. Cinta banget sama yang namanya buah. Jadi seperti itu. Sama air putih yang banyak. Kadang-kadang. Kalau misalnya aku udah kecapean. Dan ngantuk banget ya. Aku sahurnya tuh. Hanya air putih. Sama. Kayak. Yang manis gitu loh. Makanan manis. Jadi kita udah. Buat rotinya. Dan sekarang kita potong. Potong buahnya. Aku tuh ngomong tuh. Agak gak karu-karuan. Teman-teman. Minta maaf ya. Karena maklumah. Masih mengantuk. Ngantuk mulu. Perasaan. Padahal udah subuh. Nah ini dia. Alhamdulillah. Besok itu aku libur kerja. Jadi aku bisa. Suiting. Dengan tenang. Dan nyaman. Karena habis subuh nanti. Aku mau tidur lagi. Besok mau bangun siang. Disini buka puasanya. Itu malam teman-teman. Nah. Ini. Pir hijau. Ada pir hijau. Jadi teman-teman. Mohon maaf. Jangan. Jangan berpikir. Yang aneh-aneh. Apa yang aku bagikan ini. Insyaallah. Adalah. Kegiatan. Kami disini. Selama bulan puasa. Dan. Mudah-mudahan. Apa yang baik-baiknya aja. Yang diambil teman-temannya. Kalau misalnya ada kekurangannya. Mohon dimaafkan. Dan. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Yang kekurangannya. Yang bagus-bagusnya aja. Yang diambil. Yang mudah-mudahan bisa menjadikan. Contoh yang baik buat. Semuanya. Carly. Kenapa kamu shoot shoot at me. Saiman di atas. Shoot shoot shoot. Gitu dia. Ini. Aku suka banget sama. Semangka. Jadi pakai semangka. Cinta sama buah-buahan. Cinta buah. Cinta buah. Cinta buah. Oke ini enggak ya. Pakai aja dikit. Biar seger. Semoga puasa kita diijabah sama Allah ya teman-teman ya. Amal ibadah kita. Bisa menjadi bekal kita. Suatu hari nanti. Dan. Yang. Bisa diterima oleh Allah. Menjadi ibadah yang. Yang. Berkah. Yuk kita makan dulu. Amin. Yuk kita makan dulu yuk. Sebelum imsak. Dan jangan lupa. Kita juga harus minum yang banyak. Tapi anehnya gini ya teman-teman ya. Bukan aneh sih. Ajaib maksudnya. Jadi. Ajaibnya itu. Enggak peduli. Makanya aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabaraka Allah ya. Segimanapun. Aku kerja kerasnya disini. Dengan cuaca ekstrim. Tapi sama Allah. Alhamdulillah. Dikasih. Kesehatan dan kekuatan. Untuk berpuasa. Meskipun cuaca ekstrim. Lingkungan juga. Teman-teman di tempat kerja. Juga gak pada puasa. Tapi Allah kasih kekuatan. Kesehatan. Yang luar biasa. Alhamdulillah. Sekali ya Allah. Ya. Jadi. Bisa menjalankan ibadah puasa. Dengan normal. Dan semestinya. Meskipun. Juga jauh dari. Keluarga ya teman-teman ya. Jadi. Mungkin karena niat. Apapun itu. Kalau misalnya. Kalian udah niat kuat. Kalian pasti bisa. Meskipun. Aku kadang-kadang. Di tempat kerja tuh. Capek banget teman-teman ya. Tapi aku. Selalu minta sama Allah. Ya Allah. Berikan aku kekuatan. Biar bisa beribadah. Untuk. Untukmu. Yaudah. Jadi. Semua diringankan gitu. Sama Allah. Padahal aku kerja tuh. Naik sepeda loh teman-teman. Naik sepeda. Tapi Alhamdulillah. Sama sekali dimudahkan. Benar-benar. Yuk. Jadi niat kalian tuh. Harus benar-benar kuat. Lilahita Allah. Karena Allah ya. Nah. Seperti ini. Alhamdulillah. Sahurnya teman-teman. Roti. Selai coklat. Sama selai kacang. Dicampur. Kemudian. Ini dikit-dikit aja. Tapi. Banyak ragamnya. Ada semangka. Ada mangga. Ada. Le. Ada apa. Jeruk. Ada. Ini juga. Ada apa namanya tuh. Anggur. Kemudian ada pir hijau. Yuk. Teman-teman. Kita sahur dulu. Terima kasih semuanya. Sudah menonton. Selamat berpuasa. Buat kalian yang merayakan. Yang menjalankan. Semoga. Kita diberikan kesehatan. Kekuatan. Dan keberkahan hidup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Selalu ngikutin vlog kami. Dadah. Dadah. selamat menikmati